Kisah Mualaf Roger dan Warta sangat menginspirasi banyak orang. Kisah Mualaf Roger dan Warta diketahui sebagai pemain sinetron kenamaan Tanah Air yang berating di beberapa sinetron maupun film televisi. Wajahnya yang tampan membuat banyak penggemar jatuh hati. Kisah Mualaf Roger dan Warta yang merupakan keturunan Tiong H.O.A. tersebut dahulu kerap memacari artis-artis kenamaan seperti Leonie, Agnes Monica, Shandi Aulia, hingga Sheila Marcia. Lika-liku kehidupannya pun terus berlanjut saat dirinya tertangkap saat sedang menggunakan narkotika di mobil pribadinya pada tahun 2014. Namun, pihak kepolisian merekomendasikan Roger dan Warta menjalani rehabilitasi. Setelah mengalami perjalanan hidup yang cukup rumit, akhirnya Roger dan Warta mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Tepatnya saat menjalin hubungan asmara dengan aktris cantik Chud Meriska. Roger dan Warta mengatakan memeluk agama Islam merupakan pilihan yang tepat. Dirinya kini merasa lebih baik dalam banyak hal. Yang pasti saya merasa menjadi lebih baik sekarang, Islam membuat saya menjadi lebih baik lagi. Saya melihat dari teman-teman dekat saya cara mereka bekerja sehari-hari, cara hidup seorang Muslim, membuat hati saya tersentuh sekali, ujar Roger. Keputusan menjadi mu'alaf membuat Roger dan Warta mantap menjalani hidup ia bahkan langsung menemukan kedamaian lewat cara beribadah umat Islam. Saya ikut merasakan damainya saat sholat, ketenangan yang diberikan untuk diri saya dan semoga saya tetap istiqomah dalam menuntut ajaran Islam, ungkap Roger dan Warta. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ada hikmahnya, dan jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video lainnya.